Apa yang kamu lakukan di sini? Saya aktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Film berawal dari ditunjukkannya sebuah surat bertuliskan perjanjian perceraian yang sudah diisi dan ditandatangani. Kayaknya surat itu milik wanita yang bernama Bri ini. Dia kayaknya sedang mengurus perceraian dengan suaminya. Nah saat itu Bri lagi ngeliat berita tentang pembunuhan yang terjadi di sebuah hotel. Tiba-tiba ada seseorang yang ngetok pintu rumahnya. Nah karena tadi dia abis ngeliat berita pembunuhan, dia jadi agak ragu buat ngebuka pintu rumahnya. Tapi akhirnya dia coba buat berani. Dan ternyata yang datang itu adalah Rick, suaminya yang bakal bercerai sama dia. Di sini Rick datang dengan luka di keningnya. Bri bingung dan langsung nanya apa yang terjadi sama Rick. Tapi Rick cuma bilang kalau ceritanya panjang. Dan kilas balik ngeliatin apa yang terjadi sama Rick sebelumnya. Jadi sebelum Rick pergi ke tempat Bri, Rick sebenarnya habis pulang dari perjalanan bisnis. Nah saat di perjalanan pulang ini, Rick berencana buat mampir ke Taman Nasional Jeswatri dulu. Buat menjernihkan pikirannya. Karena masalah perceraian dia sama Bri ngebuat dia stres banget. Buat ngilangin stresnya itu, dia coba buat bersenang-senang selama perjalanan sambil ngedengerin musik dan ngeliat pembandangan sekitar. Eh lagi asik gitu, tiba-tiba ban mobilnya kempes. Rick jadi panik banget, mana dia sebagai cowok gak bisa ngeganti ban. Terus di sana juga sepi banget, gak ada orang atau mobil lewat yang bisa dimintain tolong. Ya otomatis terpaksa dia nelpon dan minta bantuan servis mekanik. Tapi masalahnya servis mekanik juga datangnya lama. Ya mau gak mau dia harus tunggu di gurun yang sepi itu, sampai servis mekanik datang ngebantuin dia. Saat Rick nunggu di mobil, dia mulai keingat lagi sama masalah dia dengan Bri. Ditambah lagi cincin pernikahan mereka bikin dia jadi ingat lagi sama kisah cinta mereka berdua. Nah disaat dia lagi sedih mikirin pernikahannya, tiba-tiba datang seorang wanita yang ngetok kaca jendela mobilnya. Wanita ini bernama Kat. Dia katanya lagi jalan-jalan di sekitaran gurun. Terus ngeliat Rick yang kayaknya lagi butuh bantuan. Jadi dia nyamperin Rick buat nawarin bantuan. Tapi Rick agaknya ragu apakah Kat ini bisa ngebantuin dia buat ngegantiin ban yang kempes. Karena sebenarnya yang dia harapin datang buat ngebantuin dia itu seorang pria montir berbadan besar yang udah dia telpon. Tapi anehnya disini walau Rick nyoba buat nolak secara halus bantuan Kat, Kat masih tetap ngotot buat ngebantuin Rick. Dia bahkan ngajak bercanda Rick dengan ngegodanya sampai akhirnya mereka jadi agak nyaman satu sama lain. Rick akhirnya luluh nerima bantuan Kat buat ngegantiin ban mobilnya. Saat Rick keluar buat ngambil kunci roda mobil di bagasi mobilnya dan ngasih kunci roda itu ke Kat, tiba-tiba ekspresi Kat berubah. Dan pas Rick lengah, tiba-tiba dari belakang Kat mukul kepala Rick pake kunci roda yang dia pegang itu. Anehnya disini Kat ini sangatlah kuat. Dia bisa ngangkat badan Rick dengan cuma satu tangan doang. Bahkan pas dia dipukul sama Rick pun, dia sama sekali gak ngerasa sakit dan bisa mukul balik dengan keras pake kunci roda yang masih dia pegang. Sampai akhirnya Rick pun pingsan. Setelahnya Kat ngebawa Rick ke gurun buat dia kubur. Tapi sebelum itu dia udah menghabisinya warik dengan menghisap darahnya. Ternyata Kat ini bukanlah manusia guys. Dia makhluk yang suka ngebantai orang dan makhluk yang bisa berubah wujud jadi korban yang udah dia habisin. Terror pembunuh yang dilihat Bella di berita tadi ternyata Kat lah pelakunya. Dan wujud Kat yang jadi wanita ini adalah wujud dari korban wanita yang dilihat Bella di berita sebelumnya. Dan sekarang dia ngambil wujud Rick buat nyari korban selanjutnya. Dan yang bakal jadi korban selanjutnya itu kayaknya Bella yang dia datengin dengan pura-pura nyamar jadi Rick. Bella yang gak tau kalau itu bukan Rick akhirnya ngebolehin dia masuk. Gak tau apa yang bakal terjadi sama Bella. Dan film pun tamat. Nah itulah alur cerita film kali ini. Semoga videonya menghibur. Dan terima kasih.